Alhamdulillah, ini kena banget di kejadian saya Jadi ternyata kuali dari Allah SWT, benarkah dia jodoh kita? Bismillah, jadi ini cerita, kalau cerita saya tentang istri saya, Aisyah, itu sudah biasa Tapi kalau saya cerita tentang abang ipar saya, yang kemarin nikahnya itu satu hari beda dengan saya Coba kita sampaikannya Jadi ternyata kakak daripada Syah Aisyah ini Itu gak pernah suka, bahkan ada rasa benci, bencinya itu bukan lagi benci gimana Bencinya itu udahlah, dia sampai mengatakan kekurangan-kekurang daripada suaminya yang sekarang ini Jadi sampai dia katakan, ah gak mau dia pendek, ah gak mau dia kuncel, ah gak mau dia segala macam, apa segala macam, gak mau Pokoknya benci manusia gimana sih, udah mau benci, dipaksa jodohin Pokoknya itu udah klops banget, sampai dikatain, nanti dibeliin mobil Mau sampai dibeliin helikopter pun, aku gak mau, pokoknya gitu lah kalau bahasa kita Sampai ternyata udah bencinya luar biasa, tapi gimana kemudian kok bisa menikah gitu Pergi ke Mesir, beberapa hari, tiba-tiba langsung Allah bolakin hatinya langsung Tiba-tiba langsung ngomong ke umi, umi saya pengen nikah Insya Allah lah ya Itu kalau Allah langsung yang mengindahkan hati kita Apa yang gak pernah terjadi, itu bisa jadi terjadi Apa syaratnya ternyata inilah ilmu pertama, kalau kita pengen mendapatkan hati seseorang Itu bukan menggunakan coklat, itu bukan menggunakan kata-kata gombal Itu bukan ketika kita ngajak dia ke puncak untuk makan sebelak Untuk kemudian kita belikan dia cilok atau basreng, bukan Tapi ternyata cara kita untuk mendapatkan hati seseorang Yang paling pertama kali itu kita lakukan adalah Dekati dulu penciptanya, kemudian rayulah dengan rayuan terbaik kita Bagaimana nantinya agar Allah yang menciptakan hati orang tersebut Kita minta agar hati kita bisa bersatu dengan hati yang orang kita inginkan Ya ternyata cara yang pertama itu bukan menggunakan coklat Tapi cara yang pertama itu kita gunakan untuk Bagaimana cara ngerayu Tuhan yang punya hati dia orang Dan kita yang menerimanya, dan ini kan untuk perempuan itu untuk laki-laki Untuk yang perempuan itu kan mesti ada yang namanya soal istighoro Bukan perempuan aja gitu, laki-laki juga ada yang namanya soal istighoro Tapi kebanyakan kan yang menerima itu perempuan gitu Latang laki-laki, kemudian meminang segala macem, kemudian dia istighoro Tapi masalah jodoh itu gak ada pemaksaan pak Masalah jodoh itu gak ada pemaksaan Masalah jodoh itu yang kehendak Allah Masalah jodoh itu adalah Allah yang ngatur Sebagaimanapun ruwetnya hidup kekeluargaan kamu nanti Sebagaimanapun susahnya kekeluargaan kamu nanti Kalau memang itu ridho dari Allah Allah suka sama itu Bukan saja ketika kamu di dunia Memang sengaja Allah memberikan ujian di dunia Akan tetapi di akhir itu ruangan pahala semua Karena Allah udah ridho disitu Makanya sampai dalam doa itu kan Allahumma inni astaghiru kabir ilmi Allah berikanlah kepadaku Apa-apa ketetapan yang engkau itu sudah tahu Dan aku gak bakal tahu Karena aku tidak memiliki ilmu yang dimiliki Allah SWT Nah inilah kalau kemudian itu acara laki-laki untuk mendekati hati perempuan Atau acara laki-laki acara perempuan itu untuk menerima doa tadi Istiqor Nah kode dari Allah SWT Ternyata ini bahkan kejadian di saya banget Saya sebelumnya itu bakal tanya-tanya Sampai kemudian saya pernah mengatakan Saya gak mau menikah Saya mau menolak pernikahan ini Saya mau membatalkan pernikahan ini Sampai saya mau menolakkan begitu Saya membatalkan pernikahan ini nanti ketika saya mulai nantor Ketika saya mulai mengkitbah Saya berharap nanti perempuan ini bakal menolak saya Jadi ternyata inilah Kalau kita menuju kepada jalan pernikahan Kalau memang dia adalah jodoh kita Banyak kemudahan-kemudahan yang kadang-kadang kita gak pikir dari mana Banyak kemudahan-kemudahan yang kayaknya itu kita Loh kok ini bisa? Loh kok itu gampang? Sampai kita itu gak tahu itu dari mana sedikit pun Ini ternyata Kode dari Allah kalau dia jodoh kita adalah Banyaknya kemudahan-kemudahan yang mana ketika Sebelum kita melakukan ritual pernikahan Loh datangkan kepada kita Banyak kemudahan-kemudahan disitu Itu kalau sudah dalam merancana ritual pernikahan Tapi kalau sebelum itu Itulah kode dari Allah Ini Allahualam ya Mungkin sebagian orang kalau saya di channel youtube saya Saya menyatakan juga saya gak takut mimpi Pada saya berapa kali sholat Nah tapi kalau dari ini Seri saya Bukan saya pernah menyampaikan kemarin Ternyata ketika dia sholat istighoro Yang mimpi betul bukan dia Tapi yang mimpi siapa? Masuklah uminya Datang saya ke mimpi Dia punya kakak ipar disitu Datanglah saya ke mimpi Kakak iparnya disitu Ternyata kadang-kadang jawaban itu bukan daripada dia Bisa masuk kepada keluarga-keluarganya Oh keluarganya bilang Oh ini bagus nih Gitu Ternyata itu kode dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu punya Seribu satu Bukan seribu satu Beri miliar-miliar cara Untuk kayak kita itu Seakan-akan Karena Allah itu gak pernah mau buat satu adegan Allah itu gak pengen buat scan-scan Scan-scan perfilman itu Kayak anteng kita bakal kedebak-ketebak Itu yang kita Allah gak pengen Karena yang Allah inginkan adalah Karena Allah itu Sutradara terbaik Penulis naskah skenario terbaik Ya Allah itu kadang-kadang Keluar nalar lagi ke kita Tiba-tiba Kok bisa kayak gini Allah itu pengen kita ngomong Kok bisa kayak gini Eh kok gitu sih Allah itu pengen ngomong kayak gitu Saking takjubnya Agar Allah itu membuat kita Oing jalan Allah Allah gak pengen Buat scan-scan itu Ya Lempeng lurus Itu Allah gak pengen Kadang-kadang inilah Allah itu lucu ya Menuju gerbang-gerbang pernikahan itu Kadang-kadang lucu gitu Kenapa kok saya berani mengatakan kayak gini Ya karena kita Karena saya udah gitu Malamin kemarin Mungkin Antum boleh lah gak percaya Kalau saya ketika sebelum menikah Menyampaikan kayak gini Mungkin Antum boleh gak percaya Tapi ketika saya kemarin melakukan ini Dan memang itu yang terjadi kepada diri saya Saya menceritakan kepada Antum Alasan apa Antum gak Percaya Percaya